Pemirsa kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang, mahasiswa Universitas Jambi yang mengikuti varian job di Jerman masih bergulir. Pihak Universitas Jambi selaku salah satu kampus yang mengirim delegasi mahasiswa mengatakan akan bertanggung jawab, meski begitu mahasiswa masih mempertanyakan realisasinya. Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang, mahasiswa magang Universitas Jambi di Jerman jadi sorotan tajam banyak pihak. Diketahui sebelumnya, beberapa mahasiswa magang varian job unca di Jerman mempermasalahkan beberapa hal yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan terkesan menelantarkan oleh pihak agen. Info yang baru-baru diberadar bahwa ada indikasi PPPO dan saya setuju. Pertama adalah dalam proses pendaftaran, kita dimingi-imingi untuk mendapatkan gaji yang banyak. Dan kedua adalah pekerjaan yang mudah dan ringan, itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses kita pendaftaran itu dipungut biaya sebanyak Rp190.000 untuk pendaftaran dan pengiriman berkas. Dan yang kedua adalah untuk pengurusan working permit, kontrak kerja dan elkarun sebanyak Rp390.000 atau dirupiahkan itu sekitar hampir Rp6.000.000. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dalam proses kita kedatangan itu sudah banyak mengalami kejanggalan. Yang pertama karena kita tidak mendapatkan pendampingan berupa penjemputan dan pengantaran ke apartemen akhir karena itu awalnya sudah dijanjikan. Lalu dalam proses kontrak kerja itu juga tidak diberikan penjelasan awal tentang kita bekerja di mana, jenis pekerjaannya apa, durasi waktu, dan SOP-nya. Itu di kontrak kerja awal. Lalu setelah kita datang, kita juga tidak mendapatkan waktu yang sesuai yang harusnya waktu itu. Di awal bulan Oktober kita harusnya sudah bisa sampai, tapi kemudian tidak bisa tepat waktu karena alasan dari pihak agensi ketiga atau agensi kita yang di Jerman. Lalu selama saya datang di Jerman, kita tidak mendapatkan distribusi pekerjaan yang cepat. Waktu itu saya harus menganggul dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021. Kasus yang hangat di perbincangan hingga kenasional ini ditanggapi oleh pihak Universitas Jambi. Menurut Humas Universitas Jambi, Al-Farisi mengatakan, UNJA akan melakukan investigasi secara mendalam atas peristiwa ini dan melakukan langkah-langkah strategis seperti menghentikan program magang luar negeri, membatalkan MOU dengan perusahaan penyedia jasa magang, membentuk tim untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program magang luar negeri, membentuk pos pengaduan, menyediakan layanan trauma healing, serta memberikan pendampingan terhadap korban serta hal-hal lain yang diperlukan. Yang pertama, kami memakili seluruh sekitar sekadar dunia, kemudian mengesalkan peristiwa kejadian ini dan memaafkan sebesar-besarnya kejadian yang terjadi. Yang kedua, kami dengan prinsip kehatian-kehatian itu sudah mengumpulkan semua mahasiswa yang mengikuti kegiatan fair job kemarin dan sudah kita dapatkan informasi dari mahasiswa tersebut yang mana ada yang berpengalaman positif tapi juga ada yang punya pengalaman negatif. Begitu, kami sudah mendata semuanya, informasi, aduan dan huruhan dari para mahasiswa dan kami dari pihak pemerintah Jambi akan membuat tim khusus untuk melakukan investigasi dan penyelidikan yang lebih mendalam. Kemudian, kami dari pemerintah Jambi juga akan membuat bagian dari tim tadi untuk memberikan bantuan-bantuan bagian mahasiswa, misalnya bantuan hukum yang diperlukan, misalnya ada bantuan trauma, misalnya bantuan psikologis, dan lain-lain. Sementara itu, masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Unja menggelar aksi demonstrasi pada Kamis 28 Maret 2024 di Rektorat Universitas Jambi. Mereka menuntut realisasi pertanggung jawaban kampus yang menjanjikan akan mengusut dan menyelesaikan permasalahan varian job yang dialami mahasiswa Unja. Sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara masa aksi dengan keamanan kampus hingga akhirnya Rektor yang diagendakan menjumpai tamu langsung menemui masa. Yang dilakukan Aliansi Mahasiswa hari ini, kami belum mendapat jawaban yang pasti dari pihak universitas, karena di hasil audiensi kemarin kami juga belum puas dengan apa tanggapan dari pihak universitas, karena yang lebih disorot adalah teman-teman yang merasa diuntungkan dari mengikuti program ini, mengesampingkan teman-teman yang dirugikan puluhan juta. Jadi kami kurang puas dan kami masih, makanya kami melakukan aksi jelit kedua untuk menuntut hak-hak mahasiswa yang dirugikan. Masa kalau boleh tahu kemarin waktu di Jerman, apa saja hal-hal yang dirugikannya? Baik, hal-hal yang dirugikan, yang pertama kami ditipu oleh agen menandatangi surat perjanjian dana talangan tiket pesawat yang sebesar 24.800.000, padahal setelah kami meminta invoice dari Mas Kapa yang terlibat, harga tiket pulang pergi adalah 13.800.000, itu yang pertama. Terus kami mendapatkan pengurusan kontrak secara sepihak, dan juga potongan-potongan yang besar, lalu biaya apartemen yang overpriced, ataupun saat mahal. Jadi kami hanya menerima gaji bersih, itu kena lebih 6-7 juta. Tidak seperti ekspektasi kami, yang disosialisasikan oleh pihak universitas akan mendapat gaji 20-30 juta, gaji bersih. Halim Adrian, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!